Di episode ini kita akan membahas Ristorante Kita akan bedah film itu Let's check this out Oke, di bedah film kali ini ya Ini perlu gue kasih tau dulu Footage-nya itu sama sekali bukan gue yang ambil Karena krunya dari luar Itu footage-nya dari ScienceStudy.org Oke, jadi buat kalian mungkin yang tidak sekolah film Tapi ingin belajar film Kalian bisa kunjungi aja situsnya ScienceStudy.org Oke, nah Sebenarnya gini Belum waktunya sebenarnya Buat gue untuk bedah editing Ya karena Banyak teknik editing yang belum gue bedah juga sih sebenarnya Yang nantinya akan ada di playlist film making Oke, cuman gue harap dari pembedahan ini Yaitu kalian mendapatkan sedikit gambaran lah Bagaimana gue ngedit Sebuah film ini Oke Nah kebetulan disini ya tidak raw Dapatnya Nggak raw-raw banget gitu loh Karena sudah dijadiin MP4 ya Mungkin seperti yang sudah gue jelasin Raw itu bukan Bukan container Oke Raw itu bukan kodek Karena raw itu format bro Dan apakah format raw itu mempunyai kodek? Tentu saja ya Dan kalau misalkan kita shooting raw Menggunakan kamera Itu juga kita bisa memilih yang namanya compression ratio Ya Berapa banding berapa Jadi tidak benar-benar full raw mentah gitu kan Tentu saja gede banget gitu Nah itu bisa kita compress juga menggunakan raw compression Tapi nanti ya Kalau misalkan Gue sudah pegang kamera cinema Nanti akan gue bahas satu-satu Apa sih perbedaannya kamera cinema dengan Kamera mirrorless ataupun DSLR Oke Nah disini gue akan bahas dulu spesifik Bagaimana cara gue editing disini Bagaimana cara gue mengolah gambarnya Bagaimana cara gue nge-coloringnya Dan juga Seperti apa sih gue treatment audionya disini Oke Langsung aja ke Premiere Pro Oke seperti yang kalian lihat disini ya Di bagian awal ini Ya seperti biasa Teknik masking yang sudah gue jelasin Nah kalau misalkan kalian belum mempelajarinya Tentu saja kalian bisa klik di layar kanan atas kalian Alright Ushuh Gampang kok ya Nah sekarang gue akan bahas dulu Gimana prosesnya ya Disini Ini gue dapat Beberapa footage Yang mana ini adalah Kompilasi Walaupun 4K sih Oke Jadi disini kita harus milih dulu Nah yang pertama kali kita lakukan Itu adalah assembly Oke Misalkan kita mau ambil dari Take berapa nih Dari Scene 4E Take 2 Roll 1 Nah ini gue namain Oke Disini gue namain semua Supaya gak bingung nantinya Kalau Harus Masukin audio Oke Kalau ternyata misalkan audio direkam terpisah Nah itu jadi gak bingung milihnya Jadi di klik juga bisa di rename ya Di rename 4E Scene 4E Take 3 Roll 1 Seperti itu Jadi pas kita milih audio Kita denger Scene Misalkan 4 Eh itu apa 11 ya 4E Take 2 Roll 1 Action Kayak gitu Jadi nanti Milih audio gak bingung Untuk sinkronisasinya Oke Dan ternyata Disini dia tidak menggunakan audio yang terpisah Tetapi menggunakan ADR ADR itu bahasa gampangnya itu adalah dubbing Oke Jadi ketika syuting Kenapa harus ada dubbing Nah itu pertanyaannya Kan tidak semua film harus di dubbing Ya Nah tergantung dari kondisi di lapangan Kalau misalkan kondisi lapangannya kita gak bisa treatment audionya Ya Kita gak bisa book satu restoran misalkan Kita cuma ambil satu sisi aja Ya otomatis akan ribut sekali Akan berisik sekali Iya kan Akhirnya kita harus dubbing Kayak gitu Supaya noise-noise lain tidak banyak masuk Walaupun kita menggunakan shotgun mic Shotgun mic tele sekalipun Tetap aja bisa nge-pick up suara Dari pengunjung yang gede banget Misalkan ketawang ekek gitu kan Walaupun ada orang syuting gitu Cuman gak bisa Kalau misalkan gak book satu tempat Gak bisa dikondisiin Ya gitu Ya Jadi gak bisa ngarep banyak juga Ini kan gratisan ya Nah kalau misalkan kita menggunakan ADR Ya seperti ini misalkan contoh ADRnya Di bin ADR Oke Maka suaranya seperti ini nih Ya Dari gambar ini nanti dia akan Sinkronin Oke White shot ADR take one Oke Jadi untuk white shot nih Nah white shot disini Kalau misalkan kita lihat Di bagian ini Nah white shotnya tuh ada beberapa jenis ya disini ya Ada two shot Sambil slide seperti ini Nih two shot slide Abis itu two shot yang gak pakai slider Kemudian ada two shot Kemudian ada waiternya disini Nah Kalau dari catatan dari sutradaranya Kenapa dibikin seperti ini Nah tentu saja di film making juga kita pelajari gitu ya Kenapa dibikin ada objek di tengah ini Karena ada Relation yang renggang antara dua orang ini gitu loh Ada Pemisahnya Ya Ada gerbang pemisahnya Kan yang diomongin ini adalah sesuatu yang awkward Jadi Seperti Tidak connect gitu loh overallannya Oke Nah ini white shotnya Ada jenisnya two shot Kemudian ada slide disini Oke Slide Kemudian di bagian ini ya Ini ada medium shot Medium shot itu biasa disebut dengan chest shot ya Chest shot tuh artinya Kita framing Itu Batasan paling bawahnya itu adalah dada Oke Chest shot Jangan sampai ketika kita Framing Ya Komposisi kita itu Motong jidat Itu yang harus diperhatiin Makanya kalau misalkan kita Menggunakan rasio tertentu Yang berbeda dari kamera kita Misalkan Kamera kita kan Mirrorless atau DSLR yang Cuman bisa 16 banding 9 Ya tentu saja Ya kita harus pakai marker Nanti si film ini Yang akan kita shooting ini Nanti akan di deliver ke aspek rasio berapa Oke 2 banding 1 Atau misalkan 2,35 banding 1 Dan lain sebagainya Tentu saja kita harus Mengerti itu Ya Kalau nggak ngerti Biasanya cuma pakai blackbar.png Yang mana itu tidak bisa dipertanggungjawabkan Aspek rasionya Siapa yang tahu Siapa yang tahu Siapa yang bisa bilang itu Aspek rasionya Yang dari blackbar.png itu Akurat Maka dari itu Gue tidak pernah namanya Menyarankan menggunakan blackbar.png Selalu menggunakan Aspek rasio yang benar Di sequence kita Misalkan disini Sequence 1 Oke Di sequence 1 ini Kalau misalkan Kita perhatiin Ya Klik kanan Kemudian Open sequence setting Seperti ini Maka kalian lihat disini Gue menggunakan aspek rasio 2 banding 1 Yang mana itu Sutradara siapa Waktu itu bilang Itu adalah Aspek rasio universal Yang di Apa ya Yang diidekan untuk Blockbuster lah Bisa bilang kayak gitu Cuman disini Gue lihat dari komposisinya Ini bagus ketika Menggunakan 2 banding 1 Makanya disini Gue menggunakan 2 banding 1 Oke Frame size nya 4K 3840 Tapi tingginya 1920 Maka Hasilnya ya 2 banding 1 2 1 Oke Maka kalau kita lihat Dia agak lebar Seperti ini Jadi kalau misalkan Di full screen Di layar 16 banding 9 ini Ya kelihatan Kayak ada black bar nya gitu Tapi bukan black bar PNG Ini karena Perbedaan aspek rasio Dari video Dan layar yang digunakan Oke Black bar PNG Oke 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 Lanjut lagi ya Oke karena ini menggunakan ADR Tentu saja Bisa dibilang nantinya Moss dong Mid on sun gitu loh Mid on sun Jadi gak ada suaranya Nah ketika gak ada suaranya Tentu saja kita harus Nge build Suara yang ada di video itu Oke Jadi gue bahas audionya dulu Ya Gue gedein deh Seperti ini Oke Nah disini Ada ambient Oke Ambientnya suaranya seperti ini Gue solo Ini ambient musik Oke Jadi musik Musik jazz Dari youtube audio library Masukin Kemudian gue olah disini Menggunakan audio track mixer Kok klik mixer Audio track mixer ya Oh belum dibuka disini Klik window Kemudian audio track mixer Ya biar keliatan semua deh Di audio 7 ini Gue menggunakan beberapa efek Untuk membuat suaranya tuh Seperti Speaker cafe Oke di audio 7 ini Ada mastering Ya Masteringnya tentu saja Gue kasih make room for vocal Supaya Tidak mengganggu dialog Yang terjadi Di antara dua aktor ini Ya Nanti suara aktor Tidak keganggu sama Suara musik Nah itu adalah salah satu kesalahan Amatir Gitu loh Ketika dia masang lagu Suara Dialog Suara vokal Itu tabrakan sama musik Nah itu Itu adalah salah satu Kesalahan amatir yang fatal sekali Makanya gue sangat sering bahas Yang namanya audio di channel ini Makanya disini ada EQ Kita potong bagian vokalnya Biasanya kan vokal dominan Di sekitar 1000Hz Sampai ke 7000Hz Makanya disini gue potong Ya Agak gede sih potongnya Oke setelah dikasih mastering Tentu saja gue kasih efek ruang Karena kan posisinya di cafe Ya Makanya gue kasih efek ruang disini Menggunakan studio reverb Nah disini menggunakan Preset outside club Kemudian Drynya 0 Wetnya 80 Jadi Ada efek ruangnya gitu Dan juga audionya Agak kedempen gitu loh Agak mendem gitu loh Dibikin Jadi gak Gak clear Suaranya Ya seperti Suara Speaker dari jarak jauh Kayak gitu aja Oke Kemudian tentu saja Di EQ juga Ya seperti ini Disini menggunakan preset All time radio Cuman di edit sedikit Oke Karena Jaraknya jauh Dan supaya tidak mengganggu Ya maka hasil akhirnya Suaranya seperti ini Oke Jadi suaranya seperti Speaker cafe Nah Yang kedua Ya Di bagian ini Ini adalah ambient noise Ya Seperti ini Karena dia tidak ada ambientnya Sama sekali kan dia Dubbingnya di studio Tentu saja kita harus Tambahin ambient noise Dari cafe Otomatis dong Ya kan Supaya gak Gak gimana ya Gak Masa gak Masa di tempatnya di cafe Terus gak ada suara apa-apa gitu kan Gak mungkin dong Minimal ada suara ambient Suara mobil lewat Dari kejauhan gitu kan Karena disini scene-nya juga seperti itu Ya Dan ini suara ambient noise-nya Ini gue rekam Di kampus ya Di kantin Di kantin kampus gue Jadi seperti ini suaranya Gak ada yang tahu kok Ini kantinnya di Indonesia nih Bukan di luar Gak ada yang tahu Gak ada yang tahu coy Yang penting kalau dia masuk Yaudah pasang Nah seperti itulah Yang namanya mixing audio Di film itu seperti itu Cocok mencocokkan Apalagi nanti kalau misalkan Kalian sudah belajar Yang namanya volley Kita akan merecreate suatu suara Menggunakan benda-benda yang ada Oke Itu nanya volley Dan di bawahnya ini Karena ini kan dia jalan nih Dia kan jalan Ini adalah suara rekaman Jalan kaki Cuman suaranya pakai sendal nih Dengerin Kayak gitu suaranya Jadi Gak ada yang bisa Mastiin sih sebenarnya Si orang ini pakai sendal Atau pakai sepatu ya Kayak gitu Emang tahu gitu Metang-metang bule harus pakai sepatu Ya kan Gak juga gitu kan Mana tahu dia pakai bakiak Ya kan Mana tahu Ya karena cuma butuh suara kaki Yaudah rekam aja suara jalan Oke Itulah gunanya mempunyai audio recorder Seperti Zoom H1 ini Oke Nih suaranya kayak gini Ya kemudian ini ada efek panningnya Karena dia kan Dari kiri layar Oke Kalau misalkan kita lihat frame Maka kita akan menganggap itu adalah Ya frame Frame itu cuman 2 dimensional plane gitu loh Itu cuman plane 2 dimensi Walaupun gambar di dalamnya 3 dimensional Ya tapi pada dasar itu 2 dimensi doang gitu Jadi kita panning suaranya Dari kiri Oke Dari kiri seperti ini Pakai efek paner gini Dari kiri terus ke tengah layar Oke Seret Abis itu karena disini emang udah fade out Jadi gue gak tambahin Kemudian dia kan ngambil kertas nih Ini juga suara rekaman kertas Kayak gitu Jadi kalau misalkan udah disatuin suaranya Misalkan yang 3 ini aja Jadinya suaranya seperti ini nih Kayak gitu ya Tapi misalkan mau ditambahin efek lagi di depan sini Boleh aja Misalkan gue tambahin constant gain sedikit lagi Mungkin biar lebih halus Tapi karena di ujungnya ini ada dialog Jadi tidak ganggu sebenarnya Gak keliatan gitu loh Kalau misalkan di solo 3 ini ya keliatan Cuman misalkan kalau gue tambahin constant gain disini Atau exponential fade Ya suaranya jadi tiba-tiba turun gitu Nah itu yang gue gak mau Ya makanya disini Tidak tambahin efek itu Nah kalau misalkan didengar semua Jadi seperti ini nih Hey Sorry I'm late Kayak gitu Jadi dia ketutup sama dialog Nah selanjutnya ya Ketika namanya film Kalau editor kita tuh banyak yang terlalu musingin yang namanya transisi Ya Padahal transisi terkuat dalam film Itu adalah cut Makanya disini banyak teknik cutting yang gue pakai Oke Contohnya adalah L-cut L-cut dan J-cut Nah kalau L-cut L-cut itu Bentuknya itu kayak L Ya Misalkan gue contohin ya Disini ada J-cut Disini ada J-cut Dia kan ngobrol nih What's good here gitu ya What's good here Listen Oke dia bilang listen dulu Jadi ini bentuknya kayak huruf J Oke Seperti ini Jadi seperti L terbalik gini ya Jadi ada suara listen Masih gambarnya ini Kemudian Baru disambut dengan gambar cewek ini Oke What's good here Listen Kita harus berbicara Nah itu yang membuat Editan dari short movie itu lebih dinamis L-cut dan J-cut Terutama penggunaannya dalam dialog L-cut dan J-cut itu sangat membedakan Yang namanya film maker Ya gak film maker lebih spesiknya Editor ya Editor amatir Sama editor yang sudah punya pengalaman Sangat membedakan ya Karena banyak banget Kalau misalkan kita lihat Film maker-film maker yang awal-awal Ya baru-baru hobi Pengen bikin film gitu Bikin dialog itu yaudah Kalau yang ngomong A ya A gambarnya Kalau ngomong yang B ya B Tak, 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 tak Jadi patah gitu loh Hai Yo, apa kabar? Jadi gini What? Padahal yang namanya mengolah Suara dialog Itu kita memposisikan Diri kita sebagai orang ketiga Kalau misalkan ada two shot seperti ini Oke Two shot seperti ini Kita yang menjadi orang ketiga Yang melihat dua orang ini Kita penonton itu yang mendengarkan kan Kalau misalkan yang kiri ngobrol Kita lihat yang kiri Si cowoknya Kemudian Si ceweknya ngobrol nih Gak langsung tiba-tiba Palak kita patah gitu kan Cepok gitu Langsung melihat situ Enggak Tapi kan ada jedanya Kita lihat Oke kemudian Listen Kemudian ke kanan Kayak gitu Oke Nah makanya ketika Dialog Itu sangat Fatal sekali Kalau misalkan tidak menggunakan L-cut dan J-cut Tentu saja penggunaannya sesuai kebutuhan ya Oke Pakai feeling ya Feeling editor Kayak gitu Sampang Sampang Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!